Halo semua, hari ini kita akan membahas buku ESPS kelas 2 bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Ayo kita buka buku halaman 89, yaitu Ayo Membangun Kompetensi. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, berwisata ke pekebunan. Keluarga Mita sedang berwisata. Di tempat tersebut ada perkebunan yang luas, suhu udaranya sejuk. Mita berwisata ke wilayah pegunungan. Nah, apa saja jenis pekerjaan penduduk pada wilayah tersebut? Ada petani kebun dan pemandu wisata. Nomor 2, kehidupan masyarakat pantai. Masyarakat pantai biasa melaut untuk mencari nafkah. Kehidupan masyarakat di wilayah tersebut bergantung pada alam. Alasannya karena pekerjaan layan bergantung pada cuaca. Jika cuaca tidak baik, masyarakat pesisir tidak dapat pergi melaut. Nah, kita buka halaman 90. Nomor 3, wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Banyak penduduk datang ke perkotaan untuk dapat hidup lebih baik. Penduduk pada wilayah pada gambar berasal dari suku bangsa yang beraneka ragam. Alasannya karena perkotaan merupakan pusat ekonomi. Perkotaan ramai didatangi orang dari berbagai suku bangsa untuk mencari pekerjaan. Kemudian nomor 4, petani padi. Padi membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Pekerjaan petani padi sesuai gambar, cocok dilakukan di wilayah dataran rendah. Kemudian alasannya karena wilayah dataran rendah lebih mudah dialiri saluran pengairannya sesuai dengan kebutuhan tanaman padi. Kemudian nomor 5, pekerja bidang jasa. Masyarakat antar desa dapat menyeberang menggunakan perahu. Orang pada gambar memiliki pekerjaan di bidang jasa transportasi. Nah, alasannya dapat mempermudah penyeberangan penduduk yang tinggal pada dua desa yang dipisahkan oleh sungai. Demikian video pembahasan tuar ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton!